Pembelian ikan gratis kepada ibu hamil dan kepala keluarga itu dalam rangkap program gerakan masyarakat makan ikan yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Aksi itu dilakukan sebagai upaya untuk penanganan stunting dan mencegah inflasi wilayah Kabupaten Aceh Besar. Setidaknya ada 340 kepala keluarga yang masing-masing menerimaikan segar seberat 3 kg. Dari Aceh Besar, Indrawijaya, SerampiNews.com Alhamdulillah hari ini kita lakukan aksi konkrit lagi untuk penanganan stunting dan inflasi di Kabupaten Aceh Besar. Hari ini khusus di Kecamatan Kumborun Ajaya bersama Pak Kadis di Kabupaten Aceh, Perikanan Kelautan, kemudian kawan-kawan Pak Kopimda. Kita melakukan penguatan di 340 kakak yang kurang di Kecamatan Kumborun Ajaya. Kita membagikan lebih kurang 3 kg. 3 kg per kakak tadi ikan segar. Meskipun kelihatan ikan ini sudah dibobukan ya, tapi sudah dijamin ya kadar protein dan gizinya itu tetap ya. Tetap jauh saya ragu karena memang dari proses alami semuanya dan alhamdulillah dengan ibu-ibu yang sedang hamil juga diberikan bantuan. Dan mudah-mudahan gerakan ini terus kita lakukan di seluruh klosok ya Kabupaten Aceh Besar khususnya dan Provinsi Aceh secara umum. Dan kami secara khusus berterima kasih kepada Pak Gubernur oleh Kadis di Kabupaten Aceh Besar yang sudah menyahuti permintaan kita. Begitu juga kita di Bazar dan Bazar Mora juga dibantu seluruhnya setiap saat oleh Pak Gubernur melalui Dinas Perindak dan Dinas Pangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.